assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun salam daun saga yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga daun salam daun ilalang yang jawab salam mudah-mudahan kebayar hutang insyaallah grup di orkest mualai wabarakatuh ibu-ibu pengajian insyaallah mahal amin ya Allah ya rabbal bismillah ala nurin nurun alhamdulillahi aladhi khalaqan nur wa anzalat tawrata ala jabalitur fi kitabin al-masdur alhamdulillahi aladhi khalaqa kulla shayyid nazwaja wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'di Awala Allah ta'ala fi kitabihin karimu A'udzubillahi minasyaitan rujim Bismillahirrohmanirrohim Wa min ayatihi ana khalaqa lakum min amu husikum mazwaja Wa qala idan Rabbi ja'al ni mu'qimah Salah wa min zurdyati Rabbana Wa tagbal du'a'a'u yang saya muliakan para alim ulama para kiai, para ajangan, wabil khusus, guru kita semua di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ada di rumahnya yaitu Ki Haji Amsar mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya barokah ilmu dan keluarganya, amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin yang saya hormati para pejabat pemerintah baik sikil maupun militer terutama seluruh para tamu undangan baik yang jauh maupun yang dekat teristimewa sahibul baik tersana Bapak Mahdum beserta keluarga kita doakan mudah-mudahan hajatnya mendapatkan keberkahan dari Allah SWT teristimewa kedua mempelai yang berbahagia, yang hatinya sedang berbunga-bunga mudah-mudahan bunga menjadi buah yaitu Neng Inri Antika dengan Robi Thauri kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang terakhir yang saya cintai seluruh karyawan-karyawati santriwan-santriwati yang punya anak perawan kuduh hati-hati betul apa betul? apalagi di zaman era globalisasi banyak orang makan cendol gak pakai kelapa, perut pilih cendol gak punya Bapak Insya Allah Insya lain perawan baik Nini-Nini Kak Ayah Nini-Nini dari Cikuda ke Cikarang masa kini naik pespa pemuda zaman sekarang Nini-Nini diperkosa pas diperkosa sejeri gue ditanya ke aparat nih kenapa nangis pengen nambah hadirin kaum muslimin dipayung puji orang sangga geng kagus di solawat kakang geng nabi Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan maaf juga yang saya cintai dan yang saya hormati truk dari Sagitah Musyik Kelawang Alhamdulillah beliau standing dalam hati nanggeraan keditulah yang ngerik nabuh sarwa kurikah yang ngera-ngera makan hadirin kaum muslimin penonton sarwa nungguan lain nungguan disini Allah menciptakan segala sesuatu saling berpasang-pasangan di akhirat ada surga ada ngerata ada panas ada dingin ada keras juga kadang semuanya saling berpasang-pasangan bahkan manusia ada laki-laki juga ada perempuan pertanyaannya bolehkah laki-laki dan perempuan bergaul Islam mengatakan silahkan laki-laki bergaul bahkan berkumpul merampul di atas kasur asal lewat aturan permainan rule of the dean yang disebut nikah maka dalam kesempatan yang baik ini hadis sama SZ akan menyampaikan judul nikah tiga babak tidak bersambung insya Allah hadirin kau muslimin rahimakumullah syariat Islam syariat Allah yang pertama diwajibkan bagi umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam bukan sholat yang pertama diperintahkan bukan zakat yang pertama diperintahkan bukan puasa dan ibadah haji tapi Allah memerintahkan kepada anak manusia syariat yang pertama adalah nikah lain tidak sholat tidak kararawin mantat kuayenak itu kadang nungges kawin kawin benar tidak nikah mana buktinan Nabi Allah Adam hidup di surga penuh dengan fasilitas serba yang namanya surga hayang naon baik ayak hayang spageti ngomong jering ayak hayang susu jering ayak di podium belum tentu susu ayak sampai kayanya dengan cahit itu yang menggunakan bahwa santri lain mentak sampai jalan tidak perlu dipikirkan yang penting dibuktikan namun kru organis tanah beda dari hadirin kau muslimin ada sebuah kehilangan kopi di poci siapa dipuken kopi di poci dimongon untuk dibawa ke panduan kiai 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 yang pernah minta kopi di poci harik sah minum nasa poci hadirin kau muslimin nabi Allah hidup sendiri dengan fasilitas yang semada terima akan mencadat-cadatkan susunan hadirin kaum muslimin rahimahumullah nah Nabi Adam ada yang bingung ada yang muskil di dalam dirinya ketika Nabi Allah Adam memegang mata kemudian bertanya ya roh ini mata untuk apa maka Adam jawab sendiri mata untuk memandang sungguh indah mata murgana sungguh indah keindahan yang alam di dunia ini dipandang oleh mata sehingga dengan mata dosa manusia akan keluar dengan mata rahmat Allah turun maaf kalau suami izan nazoru ar-rajul ila zauzatihi binazratirrohmah manakala ada suami memandang istrinya dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang maka Allah akan memandang kepada dua suami tersebut istri suami istri dengan pandangan yang penuh dengan rahmat Hai ayat rahmat Allah terburu nge-doa asal sering mandangkan menjadi pemadikan orang masuk pada pemadikan pemadikan masuk mandang kasih lagi lain mandang akhirnya mulotot sehingga muarik gaplok mulotot baik cek salah kita kunahun mulotot baik batpur lebaran dihitung didi memuang wawasan wabida pandang subhanahu ulang mandangan ungas ulasar laki mandang kasih batur kandisi ingungku ya oke bener tak lirikan matamu menarik hati dan senyuman mu manis sekali sayang sungguh sayang ku ada yang punya ada mengalirik batur lain pemadikan kasar laki subhanallah yang kedua Allah menciptakan tangan di Nabi Adam Nabi Adam tahu tangan adalah untuk memegang sampai dengan ada tangan air sampai ke tempat ini ini adalah berkat tangan subhanallah iza akhwaza ar-rajul ya da'zawzati mana kala suami memegang tangan istri maka sakotok zulubuhu mamina soli hima seluruh dosa-dosanya keluar dari dari jizri jika lamun ibu bapak Hai yang keluar dosa-dosanya pepek lobak silih cetan lengan salak hidung pematikan silih rampa silih remes maka nilidh remes lelaki lain lengan doang kadang-kadang subhanallah apalagi merangkul wa iza anakwa ar-rajul manakala suami merangkul istri maka hufad alaihim al-malaikat seluruh malaikat mengiliri kedua orang tersebut hadirin kau muslimin nah Nabi Adam bingung mata untuk melihat tangan untuk mengegang tapi untuk berjalan kemudian maaf Nabi Adam melihat ke bawah iki opoko ni ngalikah handap iya naon cerah iya naon iya naon ini adalah kanu seraya nabi Adam bingung iki opoko ini apa ngawan sababnya lembun orang di dunia maaf di dunia kencing di dunia berat di dunia kentot yang namanya di surga tidak ada kencing yang namanya di surga tidak ada pusing ayah pusing kita ayah pusing ngelepus paling ngisi di surga tidak ada kencing sampai Nabi Adam bingung iki opoko iya naon bijet teh kadang saya tidur belum bangun etan gesudana akhirnya pas datang Jibril Adam bertanya ia Jibril iki opoko ini untuk apa Jibril maka Nabi Allah Adam ketika bertanya Jibril pun tidak tahu sebab Jibril bukan laki-laki juga bukan perempuan akhirnya Jibril langsung lapor kepada Allah Ya Allah Ya Rab Nabi Adam bertanya salah satu anggota tubuhnya ada di antara dua pimpinnya nanya itu apa dan untuk keperluan apa maka Allah jawab kasih tahu ke Adam bahwa itu adalah Allah ciptakan untuk berkembang biaknya manusia Allah aku belum ciptakan pasangannya dilaporkan kepada Nabi Adam kemudian Nabi Adam duduk seraya melihat dua burung yang sedang bercentrama Nabi Adam di dalam hatinya Ya Allah Ya Rab kalau saya punya teman seperti burung tersebut punya teman betapa indahnya kehidupan ini akhirnya Nabi Adam ketiduran ditidur itulah Nabi Adam mimpi bertemu dengan perempuan yang cantik yaitu Dewi Hawa sedang asyiknya membrol dengan Dewi Hawa Nabi Adam pun lilir pas lilir Hawa ada di pinggirnya Nabi Adam kabur siapa anda dan mau kemana saya adalah Hawa diciptakan oleh Allah untuk mendampingi ketanda dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali tak terasa tangan Nabi Adam mau memegang begitu mau mengegang kata Allah ada jangan dulu anda merangkul silahkan merangkul berkumpul di atas kasur harus melalui aturan permainan yang disebut nikah maka disitulah ada yang pertama kali nikah Adam dengan Hawa dengan mas kawin solawat Jibril nikah adalah suatu akan yang memperbolehkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan setelah akan maka model Neng Indri akan tadi pagi sekarang disebut panganten baru namun tadi MC bukan panganten baru tapi panganten bau panganten baru dengan panganten bau beda panganten baru seperti motor bit anyar menun panganten bau kokos pespa butut kosuma bit anyar disetater langsung sesada tapi pespa butut diselah bila sesadana artina panganten baru ngakarak ngadu sikut etak ngak ngesesurutu dada tapi lamun panganten bau boro-boro ngadu sikut majeblok cicik baik nukadua panganten baru lo bakeneh kairan diberi duit sapoy 100 ribu alhamdulillah 200 ribu alhamdulillah coba panganten bau nunggu sepoga anak lima diberi duit sapoy lima puluh mohon mayun ngambat pos kucing ketinjak buntut tak ngakako-koko panganten hanya perlu pakai reka erat saya tuntutan sehingga ya dongeng jeng bahasa sandri bahwa Ayam panganten awwe nyuguhan sarapan pagi pakai bom terang bom bom teh boleh cilembu itu boleh subhanallah itu pamatikana nubuhan sarapan kanu jadi salaki maka boleh tidak begitu dibawa kajro kamar tok 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 assalamualaikum kak walaikumsalam buka pintu di muka begitu dibuka manggarkan dirawasan sarapan pagi susu jumboleh subhanallah begitu itu pamatikana harika luar apa yang terjadi cek salakinak neng pulang keluar akang conok kerbating sosonoan ayu nangkesonor rebaik nanggak akan dirawasan begitu dirawasan ditawaran pamatikana alim ah alim menang kilu menit betul nak kekerbakan hayang hitut tapi tewani mebeja kanu jadi salakinak hayang hitut ditahan kuno neng tungkul baik ah gitu teguna naon begitu ditahan dilalilah lalilah laluar panjang hitut tunduk menjadi pemajikan burung-burung mending timan berkata-kata kumah hajib salakinak nenggit ut menenggit ut menenggit ut menenggit tuh itu pengen sengit coba ibu-ibu boroboro bongak air akasalati salah diker kopi liwat yang berkata-kata masya Allah Mending timan berkata-kata-kata barikan luar segera batu batrik kita ngareng angkaca milik keluar segera batu batrik habilin kau muslimin rahimakumullah pengantin baru nah yang jadi masalah apa tugas seorang istri dan apa tugas bagi seorang suami ini yang ingin saya sampaikan cuman sayang serbu sayang pengantin awal ini tugas seorang istri semuanya cuma opat bu nyaman tugas ibu opat insyaallah selagi semakin mencintai itu ayah Kang Asep di mana ayah Kang Asep masyaallah tugas seorang ibu opat insyaallah ayah di ibu selagi semakin mencintai mana no opat ngaji ngajegang ngajuru ngaji ngajegang ngajuru ngaji langsung ngajegang ngaji ngajegang artinya ngaji seorang istri harus rajin ibadah Allah SWT getol ibadah ngadoakan jadi seraki ngadoa ya Allah ya Rabb suami saya yang sedang bekerja yang sedang dagang yang sedang berusaha mudah-mudahan dilancarkan usaha dihasilkan artos usir kita dibadahkan khusus nak pikir nak pikir nak pikir nak pikir nak pikir nak pikir dibadah haji ngadoa subhanallah ima kadang lahir ngadoa justru seharusnya dituk tabur tugas nak ngadoa ngadoakan kan jadi salah ingat siapapun suami yang sukses ada seorang perempuan yang sering mendoakan kepadanya yaitu istrinya yang kedua tugas seorang istri yaitu ngejo artina ngejo ngaulaan kan jadi salah ngaulaan kan jadi salah melayani suami secara zahir dan secara patit lain ngaulaan salah kira yang ditunggu maaf kadang keroba duit salah kinta yang mau pikir ditawaran ayam kopi subhanallah bun salah laki loma duit kesalah cuaci beribu tak ditakbir ngelilita piang beribu hormati layani suami pun aww tak bagi kena opat hiji ayah aww beribu kos kumaha cek sineng aww beribu aww beribu mun salaki gersare kosok takar rata mukaan dompet salaki mukaan hp salaki bisi ayah sms dunyasar kosong ayah ibu ibu begitu ayah mana aww nantai bompet salaki dibukaan rekening dibukaan yang saja mana etang arana aww beribu selaki 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 apa bang buka hp alim abim adawani buka hp selaki subhanallah aww beribu nuka dua ayah aww uji kos aww uji tidak mandang suami punya duit ataupun tidak nup penting nempel terus ke selaki nempel terus selaki bangkat kemana ayah ngilu bangkat ke toko ke sawah ayah ngilu kenebaik are kemana aaa are krol wah bodol di sawah neng ngilu bau kajan bau gih nupenting deket aaa kali itu lain jeng salaki baik jeng salaki batur kosok nempel kan uji pulang lom dia maka ima batur ih ngeliu baik dia pas diberikan harang sekarang itu uji bangt iya ngeronga tipe awwe uji mualaya di dia mualaya ngaku bukati wuk awwe macan iya awwe gana balat salaki noel segala noel kosok duit baik itu salaki noel disebut duit masya Allah padahal kewajiban pemajikan ngahormat ku jadi salaki cekanun biasa ceramah jagalah suami jangan kau sakiti ridonya suami ridonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murganya ilahi mun salaki yang terpusing pemajikan mulah rumsing mening buka petang jeng samping bere bujur jeng pimpin mun saki ayah nyandung koyah ngaklu didukung kemenang bimbung denung ngorak malendung jagarlah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi terima 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 di depo itu tangguh wakil gubernur jawa barat wakil gubernur jawa barat saya instruksikan kepada seluruh masyarakat jawa barat dimohon untuk nyandung wah paribuan ngomelan mulah gitu emang punah ini yang diomelan pembajikan insyaallah itu barat wakil gubernur wakil gubernur hadirin kau muslimin alam emang macan kadang ngalahkan jadi salati pun tantan di mesir ayah hiji keluarga kating alina hidup rukun damai 20 tahun padahal salah kina can pernah bahagia di dalam rumah tangga sebab pamadika enggak rewel bawel men rewel jeng bawel suatu ketika 20 tahun kemudian salah kina lomba duit di bawah jalan-jalan lumpak kuda salah kina ayo orang jalan-jalan mangkak jalan-jalan terus pergi jauh pergi jauh pergi jauh jalan-jalan jalan-jalan kurang ke tempat yang romantis si hore ia salah kina ngesiap sumur buruk begitu turun turun di dia turun begitu turun ayah sumur pamadika di jorogon ke jorogon sumur begitu di jorogon sumur langsung dasar lelaki lah natullah dasar lelaki terhidang jauh saja pada momelan kami jadi selaki mamah mamah rewel dan bawel silahkan menikmati indah sumur buruk berangkat 10 menit kemudian hidayah Allah datang lagi begitu datang balik mamah ayam jayanku jayanku sayang-sayangan kesewa sorana ya Allah menyesal ayah awi diasurkan kajerah sumur mah naik mah begitu serut ayah memegang dijingjing ke luhur begitu dijingjing keluar ke luhur sumur ternyata aki-aki jenggot panjang putih rambut ditaros mana istri saya istri kamu ada di dalam sumur kenapa kamu yang keluar saya akan cari istri saya maaf saya adalah setan penghuni sumur buruk sudah 200 tahun saya di sumur buruk hidup tenang tapi setelah ada perempuan yang rewel dan bawel baru 10 menit saya sudah tidak betah lagi di dalam sumur sakit setan terbetah di dalam rewel maka ayat dua konsep syukur dan sabar insyaallah dalam keluarga mana kala dipakai konsep syukur dan sabar kebahagiaan menanti kita amin ya Allah ya rabbal Allah dulu di jaman tabi ini ayah si budak lelaki potongan pendek hirung pesek muka rebek mata belek Allah Allah lelaki kemudian datang kaki ayat 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 kering ayat kawin tapi Allah lelaki kaki kaki ayat baca baca ennahu min sulaymana ennahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya watuni muslimin mudak mudak-mudak mudak-mudak kaki terjadilah perkawinan antara perempuan cantik dengan laki-laki yang jelek beres akan selakina ni maaf awwena ningalikin selaki selakina ning kenapa memandang suami semacam itu apakah nyesel nikah dengan saya oh tidak bang tidak sama sekali justru kita adalah orang yang dinantikan menjadi rumah tangga yang bahagia kok bisa begitu saya ingat bulu ada seorang ulama mengatakan dua jalan menuju kebahagiaan syukur sabar kenapa syukur saya akan akan yang jelek mendapatkan perempuan yang cantik pasti bersyukur saya pun begitu mendapatkan suami yang jelek sabar yang merana syukur dan sabar di nomor ketilu aww tipe nah adalah tipe macan tipe macan jadi nuri pandang selaki cuma duit dan duit yang keempat yang keempat aww kuda koswa aww kuda langung kuda kapanpun bisa ngarik sado kapanpun bisa ngarik roda artina di dalam surat al-adiyah al-adiyah kuda balap kuda kapanpun bisa disuruh aww kos kuda itu adalah bisa melayani suami istri kapanpun anuka opat aww kuda hadirin kaum muslimin kita kembali kepada permasalahan tugas aww ngaji ngejo kemudian ngajegang yaitu membantu program suami membantu program suami namun selaki tukang cilok pemajikannya cilok terus selakina jadi kepala desa pemajikannya jadi ibu pekat nuka opat ngajuru artinya ngajuru adalah murus nujadi anak hadirin kaum muslimin tugas aww opat tugas lalaki tugas lalaki adalah perhatikan bungkus kulit perhatikan esi pejit cocokkan liang berit kubarang ngejo awas tugas lalaki hiji perhatikan bungkus kulit perhatikan esi pejit cocokkan liang berit kubarang ngejo ngejo artinya perhatikan bungkus kulit baju salati wajib belikan baju minimal genek bulan sekali belikan baju tetep dulu mahal-mahal anusasat setelah setelah setengah insyaallah bahagia pakaian nak belikan nuka dua pesif pejit tercukup kepakaian makan nana bere kedaharan halalan penyiban nuka tiru cocokkan liang berit kubarang majangit artinya tugas salaki mere anak walaupun anak adalah hak Allah tapi salaki berusaha untuk menciptakannya setirin kaum muslimin rah Allah eta tugas salaki pemadikan terakhir untuk menciptakan rumah tangga yang benar-benar berkah nah nawiru buru takum bis sholah wakiro atil quran hiasi rumahmu dengan bacaan al-quran dan sholat hadirin kaum muslimin terakhir bonus pengantin pengantinnya dimana pengantinnya di jerawat atau dimana bonus ke pengantin termasuk ke orang sariliak termasuk kru kabeh pasti maaf lamun urang nyen roti adonan na kudurapih lamun urang nyen batak ngaduk na kudurapih kadang batak bagus ketika dibakar batak hancur kadang roti begitu diasipun ke open meledak disingkuring pas idul fitri kamari jem santri nyilin roti begitu di open ternyata keluar jadi nerempeng padahal menang kursus di Bekasi artina di dalam kita untuk menciptakan anak yang soleh hici maaf disuntik jidat pemajikan di dalam disuntik jidat pemajikan lamun ayat pangan ternyata dia di beja ada suntik tidak pemajikan sebelum tidur suntik non suntik sun sa etik bacakan suratul fatihah jadi sebelum tidur pemajikan suami istri wuduk kemudian kas wuduk suntik sun sa etik bacakan suratul fatihah bismillah urrahman urrahim alhamdulillah abdil alamin sampai walak dalim setelah disuntik pula langsung berk cium pipi kanan cium pipi kiri cipika cipiki dengan membaca dua kalimat sahadat pipi kanan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah baca patehah sahadat kanan kiri setelah itu turun maaf bacakan di gunung sopak dan gunung marwah macam salawat sabalah 70 sabalah 70 salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad setelah gunung sopak marwah macam salawat 70 kemudian tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha tihuk tihuk beres tahlil kakakak azan sekali allahu akbar allahu akbar azan na temunang pedas-pedas namun di dia jam 1 azan pengantin nalaki azan allahu akbar allahu akbar cekang mahnun te iblak kalindur apa oh iya isa kebenaran ainkan sholat isa beres azan tekan mahnun masyuk liru sholat masya allahu nang capek batur liruan sholat kakarak dari insyaallah menjadi anak yang soleh dan solehat sekali di hiji suntik jidat dengan membaca patehah ditulis untuk menciptakan anak yang soleh suntik tidak dengan bacaan patehah kemudian tipik kanan tipik kiri dua kalimah syahadat setelah itu bulung sopak marwah baca salawat 70-70 tahlil 30 azan sekali kakarak dan insyaallah menjadi anak yang soleh dan solehat amir ya Allah ya rupal alamin hadirin kaum muslimin hanya itu yang bisa saya sampaikan kurangkan lebihnya mohon dibukakan pintu api yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kita doakan pengantin baru neng indri dengan tanggal ini tadi hangrobi menjadi keluarga yang sakinah mawadah warrohmah menjadi keluarga yang bahagia di dunia selamat di akhirat amir ya Allah ya rupal alamin